Terima kasih. Ya bisa istirahat keluar rumah, segala macam. Yang ketiga, para pedagang juga pengen jualan lah kasakannya. Jadi, nah untuk itu kita sikapin. Di satu sisi kita berterima kasih kepada pemerintah, tetapi para orang tua juga harus menimbang-nimbang. Perlu nggak sih ke mall gitu kan? Kenapa? Apakah masih ada bahayanya kena COVID di mall? Pastikan gitu ya pertimbangan orang tua. Tetap masih ada. Selama COVID masih ada, risiko penularan tetap ada, walaupun sangat kecil. Nah, pada umumnya, pencegahan pada umum, mau di atas 12 tahun, mau di bawah 12 tahun, kalau virus COVID tidak masuk ke mulut kita, nggak masuk ke hidung kita, dia nggak apa-apa. Jadi, langkah pertama, mau di mall, mau di manapun, mau di atas 12 tahun, mau di bawah 12 tahun, kemanapun di luar rumah harus pakai masker, menutupi lubang hidung, mulut, dagu, dan pipi, dan jangan melorot waktu ngobrol. Itu poin pertama. Nah, sekarang bagaimana yang mau ke mall? Nah, anak yang sudah di atas 12 tahun, sebagian besar sudah divaksin. Tapi vaksin pun harus dua kali. Kalau cuma satu kali, perlindungannya sekitar 15-30%. Kalau dua kali pun, setelah dua minggu kemudian, baru perlindungannya sekitar 65-95%. Nah, jadi yang di atas 12 tahun, selain pakai masker, cuci tangan, juga vaksinasi. Termasuk nenek-nenek, kakek, lansia, semua vaksinasi. Nah, problemnya kan, Firdaus, menanyakan bagaimana yang di bawah 12 tahun ini kan ya? Betul, betul, bro. Prinsipnya sama. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa? Waktu di mall, di lift-nya mungkin, di situ ada bekas orang, ada orang lain juga yang kebetulan masuk dalam lift, siapa tahu dia ada COVID-nya. Emang masih ada orang? Ada. Emang bisa jalan-jalan? Kadang-kadang nggak berasa dia. Separuh dari penduduk Jakarta pernah terinfeksi, dan 70% itu kalau terinfeksi dia nggak berasa apa-apa. Mula-mulanya, mula-mula nggak berasa apa-apa. Tiga hari, empat, hari kelima. Mungkin hari kelima ke enam, ada yang sembuh, ada yang makin berat. Jadi kalau dia cuma minggu-minggu pertama, belum berasa apa-apa. Di lift, di mall, bisa mengeluarkan. Nah, yang 12-12 tahun kan belum diimunisasi ya, Firdaus ya, itu yang takutkan. Iya, belum menvaksin buat anak 12 tahun ke bawah. Jadi selama pakai masker, jangan khawatir Handayani. Tapi ada pertanyaan yang mendasar. Emang harus perlu nggak sih ke mall? Kalau kira-kira mau beli baju, buat sekolah, beli baju, mungkin ada acara keluarga, atau beli sepatu, beli buku, silahkan. Tapi kalau cuma jalan-jalan, mendingan nggak usah deh. Makan, okelah beli makanan di restoran, makan di rumah rame-rame. Di keras depan atau di mana, bisa. Jadi, walaupun pemerintah sudah melonggarkan untuk ke mall, untuk anak-anak, buat 12 tahun, itu bukan berarti harus anak-anak keluar ke mall, orang tua lah yang menyaring. Kalau nggak perlu-perlu amat, jangan berkerumun dimanapun. Itu kira-kira, Pak Vin Raus. Ya, gitu. Subur ayam, kalau diaduk-aduk, jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.